Ada pepatah kasih orang tua sepanjang masa, namun kasih anak sepanjang gala. Tampaknya saudara, hubungan keluarga menantu dan mertua tidak seindah ungkapan tersebut. Ya, ada seorang pria di Sidoarjo tidak membuatnya takut menghabisi nyawa ibu mertuanya secara keji. Hanya karena uang 3 juta rupiah, sang mertua harus kehilangan nyawa di tangan si pelaku. Simak penelusuran dari Tim Telak Berkata. Terima kasih telah menonton! Saudara, tepat di sini saya berdiri di desa Gantung Sidoarjo, Jawa Timur. Di sebuah rumah yang menjadi saksi bisu, pembunuhan oleh menantu terhadap ibu mertuanya. Dikarenakan hal sepele yaitu hutang piutang, sang menantu dengan tega membunuh ibu mertuanya secara keji. Saudara, ikuti penelusuran saya lebih lanjut. Miris, hanya karena uang 3 juta rupiah, Siti Fadila ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di rumahnya sendiri. Fadila ditemukan tak bernyawa setelah diketahui dibunuh oleh menantunya, Toto Dwi Prasetyo, karena tidak memberikan pinjaman uang untuk membayar ijazah istrinya yang tak lain ialah anak perempuan Fadila. Tim gelar perkara pun menggali fakta bagaimana peristiwa keji itu terjadi. Menurut kepala desa, Bambang yang datang saat itu ke lokasi kejadian, sempat menduga Siti Fadila menjadi korban pencurian di rumahnya sendiri. Dirinya tak menyangka jika sang menantulah yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap mertuanya sendiri. Bahkan saat hari kejadian, pelaku Toto pun sempat berpura-pura datang dan melihat lokasi kejadian. Pak Sutris penjual bakso laporan ke Baledisa bahwa Mbak Siti Fadila itu katanya kecelakaan. Begitu ada laporan yang saya terima, saya langsung menuju ke rumahnya Mbak Siti Fadila. Begitu saya masuk, kita lihat di dalam banyak daerah ternyata. Dari awalnya tadi, si pembunuh itu datang seakan-akan melihat si mbak mertuanya tadi. Yang masih diduga, pembunuh ini ya? Ya, pembunuhnya itu datang. Habitarnya tadi kepolisian sudah datang satu, ya Bapak Rizky. Si pembunuh, menantunya datang seakan-akan mau melihat, mau melihat apa itu, si kurban. Terus tak tanyai. Bapak sendiri ya yang berhadap langsung berkomunikasi. Tak pegang, mas jangan masuk rumahmu mana, saya menantunya. Ya, kamu dari mana? Saya dari kirim, entah kirim apa saya kurang tahu. Terus itu, tak jauh ngomong-ngomongan di Gapura, situ. Saya enggak nyangka kalau itu pembunuhnya. Enggak nyangka kalau itu terduga pembunuh yang sekarang ini diamankan diak kepolisian ya Pak? Tapi dia itu enggak lari, marah melihat. Karena kan enggak berdosa kemungkinan. Itu menghilangkan jejaknya kemungkinan namanya orang kan ya itu. Warga sekitar sini sendiri mengenal pelaku, terduga pelaku ini bagaimana Pak? Mengenal menantunya ini, apakah orangnya aktif kah? Menantunya itu kalau orang sini jarang tahu. Kalau saya tahunya tak tanya, tak pegang mau masuk itu kok. Jarang-jarang tahu. Karena itu warga Pasekan Nasri. Memang menantunya, Pak, Siti Fadila. Tapi jarang keluar. Peristiwa ini bermula saat sang pelaku Toto berniat meminjam uang kepada korban. Siti Fadila untuk membayar ijazah sang istri yang tak lain adalah anak perempuan Siti Fadila. Saat mendatangi rumah korban, pelaku kecewa karena korban tidak meminjamkan uang dengan alasan tidak ada. Tak terima, Toto pun emosi dan membunuh korban secara kecil. Setelah membunuh, pelaku pun mengambil sejumlah barang berharga korban dan pergi. Tak lama kemudian, polisi pun menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah neneknya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, motif pelaku melakukan pembunuhan tidak direncanakan. Sikap pelaku dilakukan spontan karena kalap dan kesal tidak dipinjami uang oleh korban. Ini ceritanya begini, anaknya ini, anaknya yang nomor dua, itu pulang sekolah, pulang kuliah. Terus masuk rumah, setelah masuk rumah, lihat ibunya ini di depan kamar mandi, itu telungkup bersimbah darah. Nah, terus digoyang-goyang, sudah tidak gerak, akhirnya keluar, manggillah tetangga-tetangga, nyampaikan, ini ibu diam, gitu lah kurang lebih ya laporan itu. Terus, itu kepala desa dikasih tahu, kepala desa laporlah ke Polsek. Polsek hubungi kita, unit semua kita datang ke sana, DKP kita tutup, unit datang semua, sudah. Ya, itu tadi, dari pengungkapannya itu kurang lebih dari kejadian jam 12.05, itu kurang lebih jam 2-an sudah bisa, jam 2, setengah 2 lah ya, setengah 2 sudah bisa diungkap si TD ini pelakunya. Dan ditangkap di satu desa, satu desa, tetapi beda pendukuan, beda rumah. Ya, memang dia sembunyi, jadi barangnya ini dititipkan ke rumah ibunya. Terus, dia ini berada di rumah neneknya, gitu. Jadi, beda, gitu. Tapi, awalnya juga nggak ngaku dia, awalnya nggak ngaku. Karena kan kita ada barang bukti yang, dari hasil olah TKP tadi, ada barang bukti yang bisa kita deteksi bahwa keberadaan ini dia di mana, gitu, itu bisa. Semuanya kita cari, nah, kok berbeda ini keberadaannya, gitu. Terus, akhirnya dia begitu di, ini loh, ini mana kamu? Kan kita sebelumnya kan tanya sama masing-masing itu, saksi kita tanya. Nah, contohnya misalkan dalam satu keluarga, satu keluarga itu dia ada berapa ini, ada berapa keluarga, gitu kan, ada empat. Yang pertama, ini siapa? Si suaminya TD itu, eh sorry, istrinya TD itu, kan. Istri-istri tanya, suamimu di mana, gitu kan. Oh, ini pakai baju apa, gitu, nah, seperti itu. Dari yang kecil-kecil itulah, kalau menurutlah bisa kita ungkap. Berarti memang pembunuhan ini tidak direncanakan ya Pak? Tidak, tidak direncanakan. Hanya karena motifnya, saat itu, kalau menurut keterangan TD, itu dia kepepet butuh uang 3 juta. Terus, dia datang ke mertuanya, datang ke mertuanya, pinjam uang 3 juta, lantas tidak dikasih sama mertuanya. Karena tidak dikasih, mungkin dia kalap. Dia cerita sih kalap sih, kalap, dia emosi. Dicekek lah ibunya itu, mertuanya itu. Akhirnya dicekek, habis dicekek kok berontak. Berdasarkan penjelasan dari TD, sampai saat ini, kenapa TD bisa sampai sekilap itu, Pak, sekilap itu membunuhnya? Apakah ada perkataan dari ibu mertua yang tersinggung, membuat TD tersinggung atau bagaimana, Pak? Jadi, saya sudah tanya, saya sudah tanya tuh. Kamu tuh sebenarnya selain motif untuk pinjam uang, apa ada hal-hal yang menyinggung? Tidak ada, Pak. Saya pinjam uang nggak dikasih. Jadi, saya merasa, lho, ibu saya ini kan ada duit, lho. Kok kamu tahu, ibu umum itu satu, kan tidak bekerja. Terus yang kedua, kan suaminya juga kerjanya di luar. Dia bilang, ibu mertua saya ini, Pak, sering beli HP, sering beli gelang, sering beli pokasur. Sehingga, dia berasumsi mertuanya ini banyak duit. Begitu, begitu dipinjemi kok nggak dikasih. Hanya itu aja sebenarnya. Spontan dia emosi, terus spontan itu jadi dia kalap sampai berbuat seperti itu. Untuk PD sendiri ini nantinya akan dikenalkan pasal apa ya, Pak? Ya, pembunuhan. Pembunuhan atau penganiayaan? Ya, pembunuhan. Yang kedua, dijuntuhkan, 365. Jadi, ya, karena kan ada barang yang diambil. Oh, apa? Itu tadi HP, lantas, itu apa? Gelang. Gelang, ya, gelang. Gelang, gelang mertuanya diambil. Kepada kami, pelaku pun membenarkan jika dirinya Tega membunuh sang mertua karena kesal dan tidak terima karena pelaku menilai korban mampu meminjamkan uang. Awalnya saya mau pijam uang. Setelah itu, beliau nggak mengatakan kalau beliau nggak punya uang. Lalu, saya emosi, saya jengkel. Terus, saya kalap. Lalu, saya menghabiskan beliau. Jadi, awal-awal ingin pinjam uang ya? Awalnya ingin pinjam uang, saya ingin Rp3.000.000. Karena saya nggak dipijamkan uang. Karena itu? Iya. Awal datang? Kalau datang cuma ingin pinjam uang saja. Jadi, nggak ada niatan untuk melakukan penjaga? Jangan lupa. Saudara, ceritakan bagaimana perologisnya awal itu? Waktu pada hari Rabu, tanggal 26, itu saya datang. Tanggal 26, saya bertemu ke rumah mertua saya. Dengan maksud untuk pinjam uang, saya sendiri pakai sepeda motor. Kemudian sepeda motor, sendirian. Sendirian. Dan pinjam uang. Di rumah ada siapa? Di rumah pada waktu itu sendiri. Sendirian. Batua sendirian. Cepat jelas sendirian ya? Sendirian. Kemudian? Kemudian, ketika saya meminta uang, meminjam uang, beliau mengatakan kalau beliau nggak punya uang, lalu karena saya jengkel, dan saya yakin kalau beliau sebenarnya punya uang, lalu saya kalap, lalu saya menghabisi perusahaan. Terus kenapa saudara melakukan tersebut? Saya jengkel, Pak. Hanya karena jengkel? Hanya karena jengkel. Terus hubungannya sama korban gimana saudara? Apa hubungannya sama korban? Saya menantunya korban. Menantu dari? Dari Sili Padila. Dari sudut pandang kriminolog, alasan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan keji hingga menyebabkan kematian memang didasar oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi pemicu pelaku melakukan tindakan di luar batas. Situasi perekonomian itu selalu menjadi salah satu faktor yang membuat orang itu kemudian menjadi, ya dengan kata, dengan bahasa pidana itu menjadi sadis gitu ya, dalam melakukan satu tindak pidana, terutama tindak pidana pembunuhan. Ada mereka yang memang hanya sekedar dalam spontanitas membunuh, ada yang berencana, tapi juga ada yang kemudian dengan sadis misalnya memotong ataupun melakukan hal-hal yang membuat bisa kita bayangkan korban itu menderita dalam proses itu. Nah, untuk kasus ini kalau saya lihat ada beberapa yang bisa dianalisa ya. Kalau dari sisi kriminologi itu kita harus selalu melihat pada etiologi kriminal, artinya penyebab apa sih yang menyebabkan seseorang itu sampai bisa berbuat seperti itu. Nah, kalau saya boleh menganalisa meskipun entah kebenarannya, tapi rasanya 3 juta ini yang dia pinjam itu sepertinya hanya pemicu saja. Mungkin sudah ada beberapa kali, beberapa saat sebelumnya bahwa mereka terlibat konflik ya, atau ada sesuatu hal yang membuat dia punya perasaan dendam pada si ibu mertua ini. Kalau 3 juta kan dibilangkan bukan sesuatu jumlah yang besar ya, tapi seringkali jumlah-jumlah kecil itu kemudian bisa menjadi penyebab seseorang itu sangat emosional kemudian sampai bisa melakukan perbuatan yang sadis itu tadi. Kalap itu memang sedikit di area abu-abu ya, apakah kalap itu dia bisa berpikir jernih atau tidak. Tapi pada prinsipnya secara kriminologis kalau seseorang itu kemudian menyesal berarti orang ini sebenarnya masih normal. Karena kalap itu kan ada periode sesaat yang kemudian dia bilang, waduh kok ini ternyata mertua saya menyesal. Nah kalau menyesal itu masih manusiawi yang normal saya kira. Tapi kalau kemudian dia tidak menyesal dan dia seakan-akan malah bangga bisa membunuh ibunya. Nah ini yang harus terus dipelajari, harus terus dianalisa oleh psikiater. Ada gangguan apa, ada gejala apa orang ini. Saudara, meskipun memiliki hubungan menantu dan mertua, tidak membuat seorang pria parubaya berusia 25 tahun di Sidoarjo berimisial TD ini untuk takut-takut menghabisi nyawa ibu mertuanya sendiri hanya karena perkara hutang piutang. Kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur ini mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga emosi kita kepada siapapun dan dimanapun. Karena kejahatan bisa terjadi tanpa diduga-duga. STIU, Doni Ardianto, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.